Di jaman digital sekarang ini, boleh tidak menggunakan dating app atau aplikasi kencan ya. Aplikasi kencan menurut saya itu adalah salah satu teknologi yang memudahkan gitu ya. Tapi pada prinsipnya jangan mengandalkan aplikasi ini 100% dalam artian begini. Kalau sebagai langkah awal untuk membangun pertemanan mungkin bisa. Tapi tetap harus diingat bahwa tujuan akhir kita kan bukan hanya berkencan atau berpacaran atau menemukan pacar. Karena bagi kita anak Tuhan pacaran adalah tahap penting menuju pernikahan. Jadi sekalipun misalnya kita menggunakan aplikasi ini, ini hanya sebagai langkah awal saja. Dimana di dalamnya terus harus dibangun komunikasi yang terbuka dan membangun hubungan. Saya sarankan jangan lewat online saja. Usahakan segala sesuatunya bisa lebih real di dunia nyata. Entah itu bisa berjumpa, entah itu lewat apa namanya video call atau apa. Supaya kita bisa mengenal dengan baik orang yang kita sedang bangun hubungan ini. Jangan sampai kita cuma mengedepankan perasaan, kata-kata, perhatian. Itu baru tahap awal. Tapi mengenal karakter satu dengan yang lain. Saya agak meragukan kalau kita bisa mengenal karakter orang itu hanya melalui online ya. Kita perlu sungguh-sungguh berinteraksi secara langsung untuk bisa mengenal karakter seseorang. Supaya yang ditunjukkan bukan hanya yang baik-baik saja. Tapi kita bisa mengenal seseorang itu apa adanya. Karena sekali lagi tujuan kita bukan hanya untuk mendapatkan pacar. Tapi untuk mempersiapkan pernikahan yang begitu serius dan begitu penting. Maka langkah-langkahnya pun kita juga harus lakukan dengan sangat berhati-hati. Minta tuntunan hikmat Tuhan juga. Dan saya percaya selain aplikasi dating ini berada di dalam komunitas rohani yang sehat. Pertemanan yang sehat dalam misalnya teman pelayanan atau dalam kelompok sel. Juga kita bisa saling mengenal dengan teman-teman kita yang lain. Dan tidak menurut kemungkinan kita juga bisa menemukan pasangan hidup di dalam komunitas yang sehat itu.